Jemaah oh jemaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim kita masih di Islam itu indah jemaah Dan buat jemaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema Nafsu lelaki yang bikin selamat sampai akhirat Bintang tamu kita ada Jihan Salsabila Dan senangnya ada Jihan Masya Allah suka banyak banget nanyanya disini ya Kayaknya sekarang ada lagi yang mau ditanyain pasti Ada ya? Ada dong Ada mau nanya sama siapa? Umi Lulung Sama aku lagi Oh my God Umi Lulung pasti lebih senang Bunda Lulung atau Umi Lulung lebih senangnya? Bunda boleh Umi boleh ampik jangan nenek ya Mak Lulung Silahkan Jihan Ya Umi biasanya nih ya Jihan lihat laki-laki tuh pas baru nikah tuh belum sukses Belum ada apa-apa misalkannya Nah masih baik sama keluarganya sama temen-temennya Tapi giliran udah sukses udah punya kekuasaan atau jabatan lupa tuh Jadinya udah ngelupain temen-temennya Nah itu bener gak sih adanya itu sama gimana supaya laki-laki tuh gak dibutakan oleh kekuasaan sama jabatannya itu Wah bagus banget pertanyaannya Jihan Bener gak nih laki-laki cenderung memiliki nafsu yang dominan terhadap kekuasaan dan jabatan Nah terus bagaimana tadi katanya apa ya bagaimana supaya tidak seperti itu ya Nah kita dengarkan tosia dari Ustaz Lulung deh silahkan Ustaz Insya Allah mohon izin Ustaz semuanya Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Jadi kalau kita ngomongin harta dan tahta jelek gak apa-apa Eh gitu ya jangan sampai Tengennya harta tahta dan ganteng Tengennya dan soleh Nah ngomong-ngomong soal masalah harta atau tahta atau jabatan atau kekuasaan Kadang-kadang ini laki-laki ketika baru menikah mungkin belum punya apa-apa Dari nol gitu katanya dia sama-sama setia seneng happy Pas dia tiba-tiba naik jabatannya naik kekuasaannya semuanya dia naik Ternyata dia malah sombong mungkin sama teman-temannya sombong sama keluarganya Bahkan dia dibutakan oleh kekuasaan itu Nah kalau kita ngomongin masalah laki-laki cenderung kepada kekuasaan emang benar Karena memang dalam surat Anissa ayat 1 dinyatakan Bahwa Nabi Adam a.s. diciptakan dari tanah Sedangkan wanita yaitu sitiawa diciptakan dari tulang rusuk pria Maka karena laki-laki diciptakan dari tanah Menurut Ibu Nuhabi Hatim Maka laki-laki cenderung kepada tanah Cenderung yang namanya itu pengen kemana-mana Untuk mencari yang namanya harta, tahta dan juga jabatan semuanya Tapi kalau wanita diciptakan dari tulang rusuk pria Maka dia cenderung kepada laki-laki Bukankah seperti itu Jihan? Bagaimana kalau misalnya Ustadz pergi pasti didampingin terus Karena cenderung kepada suaminya Maka laki-laki cenderung kepada tanah Nah kalau sudah sukses, sukses bukan yang namanya haram Sukses boleh-boleh aja Tapi tolong jangan sampai dibutakan oleh jabatan Ingat semua yang kita terima ini adalah sementara Kulaman alaiha fan Setiap apapun di dunia ini adalah fanah Tidak kekal Jadi jangan berpikir jabatan itu akan kekal sama-lamanya Hidup itu ada naik ada turun Yang kedua, itu semua cuma titipan Jadi jangan selalu berlagu Kalau berlagu ya, mungkin lo jauh Sampai tuh 0,9 min zali Dan dalam surat al-hadit dinyatakan bahwasannya Kehidupan dunia ini hanya sekedar permainan dan senda gurau Semua cuma senda gurau Jabatan, besok bisa aja jatuh Karena apa? Allah dapat menghinakan seseorang Dapat memuliakan seseorang Mayasa sekehendaknya Jadi jangan pernah sombong Mudah-mudahan kita semua ini menyadari Kalau sudah sadar ya Allah ini titipan Ya Allah ini titipan Insya Allah dia enggak akan sombong Kalau dia labagau fil ardi Kalau dia sombong Abis semuanya You understand? Stand, stand Don't reach people difficult Artinya Jangan kayak orang susah Insya Allah Jadi kesimpulannya Lelaki ganteng di kalahkan oleh lelaki lucu Lelaki lucu di kalahkan oleh lelaki yang berharta Lelaki berharta di kalahkan oleh lelaki yang menyenangkan Dan keempat-empatnya ini Ganteng, kalah Apalagi lucu Berharta kalah Dan yang keempat Ia menyenangkan kalah semua Dengan satu lelaki-lelaki Apa itu? Yang ganteng Yang menyenangkan Ya iyalah Kalah Yang memiliki lima-lima Tapi Ustadz Maulana Kalau misalnya ada lelaki-laki yang merasa Udah deh Udah ganteng apa segala macem Akhirnya dia bilang gini Udah gue kejar aja karir Nanti aja nikahnya Sukses itu Nanti aku mau nanya itu ya Oke Sama Ustadz Maulana Dan jawaban tersendiri Bagaimana menjawab pertanyaan tersebut Bahkan ada banyak jawaban lucu Yang bikin ngakak Ataupun geleng-geleng kepala Namun Suatu hal yang bikin kagum Jika jawaban lo lucu yang dilontarkan pada akhirnya Menjadi kenyataan Belum lama ini Viral di tiktok Seorang pria Yang langsung mempersunting kekasihnya Beberapa jam setelah ditanya Kapan menikah Hei Main pes mulu Kapan nikahnya loh Tak sore Tak sore Kalau tadi kan dia hobi main game Aku udah bilang Pandangan Islam bagi laki-laki yang Hobinya ngejar karir dulu nih Ini yang belum nikah ya Kalau tadi kan penjelasan ustazah dulu Yang udah nikah Tapi ngejar kekuasaan Ini belum nikah Tapi gak mau nikah dulu Ngejar karir dulu Pandangan Islam seperti apa nih ustaz maulana Mohon penjelasannya ustaz Ijin semuanya Sasan dan Sasanulungjian Dan semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaat Oh jemaat Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Allah Masa'lila Sayyidina Muhammad Ola Sayyidina Muhammad Hari ini 14 Ramadhan Tak terasa Entar malam sudah kunut nih Mudah-mudahan kita berkah semuanya Mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadhan Dan mendapatkan ampunan di pertengahan Ramadhan ini Rahmat Ampunan Pembebasan dari peneraka Nah bagus sekali pertanyaannya Karena tema ini Sangat bagus Karena berkaitan dengan bulan suci Ramadhan Bagaimana kita mengendalikan nafsu Ingat Nafsu tidak dibatikan Tapi nafsu itu dikendalikan Bagaikan bara api Dan bahan bakunya adalah makanan Maka ditada makanannya Diatur makanannya Supaya api itu tidak bergejolak Dan nafsu itu bagaikan Tadi sudah disampaikan Musa Salulung tadi Bahwa Nafsu itu bagaikan Binatang Yang harus dikendalikan Digenggam Makanya dikendalikan Tapi tidak dimatikan Nah kalau ada orang Menunda pernikahan Untuk mengejar karir Bagaimana Jika seorang yang merasa Sudah mampu untuk menikah Maka disarankan untuk segera Untuk menikah Sekali lagi Disarankan untuk segera menikah Karena kenapa Jikalau memang menunda pernikahan Karena sesuatu alia mendesak Maka Islam itu memperbolehkan Kalau sesuatu yang mendesak Jangan dipaksa dulu Diatur dulu Karena mohon maaf Pernikahan itu Harus ada pembelajaran Ada namanya pembekalan Harus ada namanya tanggung jawab Jadi sosok laki-laki Menunda pernikahan Untuk memenuhi tanggung jawab Supaya tidak menelantarkan keluarga Itu boleh-boleh saja Karena jangan sampai Justru membahayakan rumah tangganya Mau makan apa Kan disini ada tanggung jawab Kemudian jikalau memang Belum mampu Betul kata usah sam tadi Lebih baik berpuasa saja Lebih baik berpuasa Kalau tidak Alangkah lebih baiknya Jikalau menyegerakan menikah Untuk menghindari dosa Dan menjemput ibadah Jadi kalau sudah mampu Mapan Sudah kemampuan Sudah mampu Mengimani orang Masa tiap hari mengimani Jamaat Harus mengimani istri dong Makanya Apa? Mengimami Ya itu maksudnya Mengimami Apa kau bilang? Mengimami Mengimami Jadi harus mengimami Jadi makanya Sasam Ketika beritahu Langsung nikah saja Jangan tunda-tunda Nah hukum menunda Pernikahan Dalam Islam Tidak berdosa Hanya saja Islam tidak menyukai Hal apabila kita Akan berpotensi Untuk melakukan dosa Maka Islam menyarankan Untuk bersegera menikah Ada lima yang disegerakan Segera taubat Segera bayar utang Segera sholat Segera menjamu tamu Dan yang terakhir Segera menikah Dan ada tambah lagi Di hadis yang lain Bahwa Segera penyelenggaran Jenasa Masya Allah Berarti kalau sudah mampu Menikah lah ya Kalau sudah nikah kan Misalnya rezekinya Ditambah lagi terus ya Karena ibadah orang yang Sudah menikah Lebih banyak Baik Masya Allah Masih ingat gak Waktu sahurnya Sasam tahun lalu Iya sendiri Sepi, sunyi, kasihan ya Rajin kesini Sekarang alhamdulillah Sahurnya alhamdulillah Alhamdulillah Dibarengi sama istri Begitu menyenangkan Masya Allah Ustadz Maulana Terima kelasi Untuk penjelasannya loh Jaman sekarang juga Nunggu-nunggu nih Segmen ini nih Kalau gitu langsung aja deh Segmen itu loh Ustadz Oh iya 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 Tahul kan Sama-sama yuk Kita langsung aja Masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Alhamdulillah 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 Hari ini kita sudah masuk sayang Di segmen tanya dong Ustadz Kamu tahu gak segmen tanya dong Ustadz itu apa Tanya ke Ustadz Siapa yang nanya Aku yang nanya Kamu Apakah mencium istri di siang hari Baginda Umar Saya juga berkumur-kumur Maka Rasulullah menjawab Apa bedanya berkumur-kumur Dengan mencium istri Yakni tidak membatalkan puasa Selama engkau tidak melakukannya Dengan sungguh-sungguh Atau dengan yang namanya Bersyahwat Kemudian yang sampai Membatalkan puasanya Yaitu Maaf bagi laki-laki Keluarnya air mani Daripada laki-laki tersebut Namun para ulama Mengatakan bahwasanya Perkara yang seperti ini Yakni khilaful awla Meninggalkannya adalah lebih baik Ketika berpuasa Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu Sampai dimana kita bisa menahannya Akan tetapi Jika lo hanya ditanyakan Membatalkan atau tidak Sungguh mencium istri Dalam keadaan berpuasa Tidak membatalkan puasa Wallahu ta'ala Silahkan sayang Masih ada enggak pertanyaan yang lainnya? Masih Ada berapa pertanyaan? Ada dua Tapi satu lagi ada nanti Oh iya udah Coba Coba dari siapa lagi? Sekarang dari Hero yang 10 Hero yang 10 Siap Assalamualaikum Pak Ustadz Assalamualaikum Apa hukumnya Jika bernafsu Ingin memiliki harta yang banyak Sedangkan kita punya Niat yang baik Terhadap harta tersebut Misalkan buat Meringankan beban orang tua Bersedekah dan lain-lain Mohon jawab Bismillahirrahmanirrahim Bernafsu untuk memiliki harta Supaya bisa Meringankan beban orang tua Nafsu yang berlebihan Untuk memiliki harta Akhirnya dia korupsi Akhirnya dia merampok Akhirnya dia jadi begal Akhirnya dia mencuri Supaya memiliki harta Supaya merengankan Beban orang tua Justru tambah Menambah beban orang tuanya Kalau anaknya Cuma nafsu untuk Mengajar harta gitu ya Menambah beban orang tua lah Kenapa? Karena ternyata Mendapatkan hartanya itu Dengan jalan yang haram Jadi Manusia secara manusiawi Memang ada nafsu kita untuk menyukai harta Akan tetapi Nafsu tersebut bisa dikendalikan Dengan cara apa? Dengan cara Kalau memang menjadi orang kaya Maka jadilah orang kaya Yang bijak Orang kaya yang mampu Untuk menggunakan hartanya Di jalan Allah Dengan sebaik-baiknya Maka dikatakan Ada riwayat yang mengatakan Bekerjalah ya Giatlah dalam bekerja Bersungguh-sungguhlah Untuk duniamu Seakan-akan engkau hidup selamanya Artinya boleh kita Mengumpulkan harta Mengumpulkan harta Namun tahu Nanti akan dibintai pertanggung jawaban Dari mana kemana Jadi nafsu untuk harta itu Manusiawi Akan tetapi Cara mengendalikannya Harusnya diperhatikan Allah Ta'ala Masih ada gak sayang pertanyaannya? Ada Apa tuh? Nanyanya ke kamu Kamu yang pertanyaan Pertanyaan pribadi Iya Kenapa harus di TV? Iya karena Pengen banget dijawab Yaudah kesempatan Yaudah boleh-boleh Apa tuh? Iya kesenam banget pertanyaannya Kenapa? Ya kan laki-laki tuh ya Nafsu amarahnya tuh Gak stabil gitu sayang Jadi kalau lihat orang-orang Lihat orang salah Itu suka marah-marah Ngikutin nama-nafsunya Laki-laki tuh? Iya Bukannya perempuan kayak gitu? Laki-laki suka marah-marah gitu Ada gak sih solusinya Dalam pandangan Islam? Nafsu amarah? Iya Ada sih Karena kan Imam Al-Ghazali Juga menyebutkan Tentang nafsu amarah ini Tapi jangan sekarang Emang aku sering marah-marah ya? Kenapa sih nanyain itu? Kenapa nanyain itu? Ada caranya Nanti dijelaskan sama Guru-guru kita Insya Allah Dan juga dijelaskan Bagaimana cara Mengendalikan nafsu tersebut Tapi jangan sekarang sayang Oke Kamu masih bisa sabar kan? Gak marah-marah kan? Kalau aku sih gak marah-marah Nah jamaah di rumah gak marah-marah juga kan? Insya Allah dijelaskan sesaat lagi Hanya di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax